Pemirsa pemerintah kota Jakarta Barat mulai mengerjakan pengeringan kampung Apung di Cengkareng. Selain itu, akan dikerjakan juga pembersihan sampah dan pengangkatan makam yang sudah tergenang selama 24 tahun. Dan untuk mengetahui jalannya pengerjaan kampung Apung, kita sudah tergabung dengan reporter berita 1, Gali Geraldi. Ya Gali, bagaimana ini jalannya proyek pengeringan kampung Apung untuk saat ini? Ya baik Novarini, selamat pagi dan juga Pemirsa. Memang pada pagi hari ini masih belum terlihat proses pengeringan ataupun pengerjaan pengerukan sampah di wilayah kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Dan pada hari ini memang telah memasuki hari kedua. Sejak sebelumnya, pada tanggal 27 ataupun pada hari Kamis kemarin, Pemerintah Kota Jakarta Barat tengah melakukan pengerukan sampah di sekitar wilayah kampung Apung ini sendiri. Dan berdasarkan keterangan yang kami himpun Novarini, bahwa pengerjaan sendiri rencananya tiap hari akan dimulai sejak pukul 10 nanti hingga selesai pada pukul 4 sore hari nanti. Dan sejauh ini, sejauh kami di sini, kami dapat informasikan kepada Anda di rumah dan juga kepada Anda Novarini bahwa proses pengerukan sampai saat ini memang sudah kemarin dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dan untuk mengangkat beberapa rumput yang memang di sini sudah cukup tinggi sekali menggenangi wilayah kampung Apung. Dan rencananya hari ini, proses pengangkatan sampah pun akan terus dilakukan dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan air yang telah mendiami wilayah kampung Apung selama 24 tahun ini. Dan rencananya juga Pemerintah Kota Jakarta Barat akan melakukan secara intens dari proses pengeringan ataupun pembersihan dan juga pengangkatan makam ini selama setidaknya satu bulan, lamanya Novarini. Ya lalu Gali, bagaimana sikap warga yang sebelumnya menolak untuk direlokasi? Ya Pak Novarini memang saya sempat mewawancarai beberapa warga yang bermukim sudah cukup lama di wilayah kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Mereka memang masih menolak untuk direlokasi oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Karena memang mereka keberatan, karena kebanyakan dari mereka yang menetap sudah lama di sini mereka memiliki usaha-usaha yang dirasa berat jika ia harus direlokasi. Seperti misalnya mereka berat karena mereka memiliki kontrakan yang merupakan menjadi sumber penghasilan mereka satu-satunya. Selain itu pun banyak sekali faktor seperti mereka takut direlokasi ke tempat ataupun ke rumah susun yang tidak mereka sukai ataupun segala macam alasan mereka gunakan agar tidak direlokasi dari kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat ini, Novarini. Baik, terima kasih Gali Gerrali atas laporan Anda.